Cumi saus tiram ala dapur mam acah Assalamualaikum, hai semua bertemu lagi dengan dapur mam acah Pada video kali ini dapur mam acah akan memasak cumi saus tiram Langsung saja ke bahan-bahannya Ini ada cumi, cumi kurang lebih setengah kilo Ini kemarin segar banget karena cuminya beli di tempat pelelangan ikan ya atau di TPI Kemudian untuk bumbunya Bumbunya banyak sekali Ada 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, paro bawang bombay Kemudian ada cabai hijau, cabai merah, cabai rawit Untuk cabainya opsional sesuai selera masing-masing Kemudian ada 1 buah tomat, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada daun salam dan ada daun jeruk Selanjutnya ada gula pasir, garam, penyedap, merica bubuk Kemudian ada daun bawang yang sudah saya iris Kemudian tidak lupa saus tiram Kebetulan di rumah adanya yang merk ini ya Dari kobi Oke langsung saja kita ke proses memasak Selanjutnya siapkan penggorengan dan tambahkan dengan sedikit minyak untuk menumis Setelah minyaknya panas Masukkan bumbu yang sudah diiris tadi ya Ini saya masukkan semuanya langsung saja Wow bumbunya banyak banget Ditumis sampai layu dan haru Setelah layu dan harum Masukkan cumi Ini cuminya sudah saya cuci bersih Dan sudah saya lumuri dengan 1 buah jeruk nipis Ini cuminya sengaja ya Tidak saya potong-potong Karena ini ukurannya tidak terlalu besar Juga tidak terlalu kecil ya Jadi saya biarkan utuh seperti ini Oke kita tumis dulu sampai sedikit berubah warna Atau sampai berubah warna ya kelihatan Nanti baru kita tambahkan dengan air Setelah cuminya berubah warna Ini saya tambahkan dengan sedikit air Sedikit air saja setengah gelas Karena cumi itu tadi nantinya sudah mengeluarkan air ya Oke Lanjut Masukkan bumbu Ada gula pasir Ada garam Ada penyedap Merica Selanjutnya Tambahkan saus tiram Oke kita masak dulu sampai airnya agak menyusup Koreksi dulu rasanya ya Ini sudah saya icipin Sudah pas rasanya Dan ini tidak nunggu menyusup Oh ini airnya jadi keluar ya Oke Ini sudah mulai menyusup Dan mau saya masukkan Daun bawang Ini dimasak sebentar Kemudian dimatikan Oke ini sudah matang Dan mau saya matikan kompornya Cumi Saos tiramnya sudah jadi Mantap banget Terima kasih Sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like Di komen Di share Dan di subscribe Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babycooking Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.